Saudara Presiden Jokowi Dodo ikut menyoroti proses perbaikan stadion untuk digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Jokowi menegaskan kelayakan stadion akan ditentukan oleh FIFA. Saat meninjau stadion Sejalak Harupat di Bandung yang akan diusulkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U17, Jokowi menegaskan nantinya FIFA yang akan menentukan layak tidaknya suatu stadion untuk Piala Dunia U17. Menurut Jokowi, proses renovasi Sejalak Harupat sudah selesai dilakukan. Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah menyiapkan stadion yang layak untuk diusulkan ke FIFA. Total ada 8 stadion yang diajukan ke FIFA. Selain Sejalak Harupat, ada juga Jakarta International Stadium atau JIS. Yang menentukan layak dan tidaknya itu FIFA, bukan Presiden. Tugas kita menyiapkan, memperbaiki, merenovasi. Kalau sudah, FIFA ke sini, siap ya berarti itu layak. 6 sampai 8 stadion, tapi nanti sekali lagi, ini ada proses dicek FIFA yang mana yang akan ditentukan. Sehingga yang menentukan sekali lagi adalah FIFA. Sebelumnya, persiapan stadion untuk Piala Dunia U17 sempat menjadi sorotan. Terutama terkait dengan proses perbaikan di sejumlah bagian stadion JIS di Jakarta. Soal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan Pakal Capres, Anies Baswedan, yang meresmikan stadion ini, tak mau mengomentari soal polemik perbaikan stadion itu. Ramai tentang pembangunan JIS yang disorotan sama pemerintah pusat, soal JIS yang dirombak ulang sama pemerintah. Saya nggak cawe-cawe, dah. Tapi tahu informasi itu kan.